ini peralatannya masuk tuh guys gratis guys terima kasih yang sudah subscribe share comment official semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat guys hari ini saya akan memperbaiki kompor guys guys ini katanya yang punya mati tidak bisa menyala guys kita nunggu tabungnya dulu guys tabungnya sudah disimpan guys ini sudah ditutup ini ada di kantin sekolah guys terima kasih yang sudah subscribe share comment official semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat guys ini kompor merk Rina ya guys ini belum dicoba soalnya belum ada tabungnya guys nanti kita lihat sama-sama penyakitnya apa guys oke sebelum kita lanjut ke videonya silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like dan share semoga ilmu ini bisa menambah manfaat bagi kalian semua mantap terima kasih oke ini tabung gasnya sudah ada guys kita lihat dulu guys ini katanya apa kompornya mati kata yang punya kompornya mati tidak mau menyala oke sekarang saya cek dulu tidak menyalanya karena apa dan kenapa kita coba kita coba ini matinya kenapa guys ini matinya kenapa guys ini juga guys tidak bisa nyala guys kita cek dulu ini apakah gasnya keluar atau tidak guys oh ini gasnya tidak keluar guys ini yang punya kompor ini tidak tahu guys pikirannya mati karena kompornya tapi ternyata setelah saya cek ini gasnya belum keluar misalnya tidak ada bau gas biasanya posisi on tapi tidak ada bau gas jadi artinya ini kompornya belum ada aliran gas yang keluar sekarang otomatis kompor tidak bisa menyerah guys sekarang kita cek ya bagian-bagian belakangnya karena ini kompornya kelihatannya masih ke pus terhubung ini gasnya tidak keluar otomatis yang punya kompor ini mengiringnya kompornya rusak ya karena kita cek di belakang ya ini guys kita coba kalau kita cek kalau gas keluar otomatis ini kompornya nyala lagi guys tadi berhubung baca tidak mau keluar otomatis kompornya gak nyala jadi cara pertama usahakan gasnya keluar dulu guys ini ditepuk-tepuk seperti ini sampai gasnya keluar baru nyalakan kekalnya kalau diterpuk-tepuk seperti ini terus di cek gasnya keluar terus kalau dinyalakan seperti ini tidak mau menyala berarti adanya rusak tapi kuncinya pertama guys kalau misalkan dipasang seperti ini terus dinyalakan gak mau nyala terus kita cek dulu caranya guys di cek dulu ini kita dulu misalkan ini di cek dulu kalau enggak atau gas berarti kendalanya dari sini oke paham guys mantap mantap ini artinya kompornya berhubung funcinya di sini guys ditetup-tetup baru ditop kalau belum ada bau gas ditetup-tetup lagi kalau belum ada lagi ditetup sampai keras ini guys baru mantap guys ini guys berhubung saya tidak nervous ini gratis guys soalnya saya tidak mengeluarkan ringan tidak menemukan alat gratis semoga bermanfaat mantap